Intro Apa sih pengertian dari drama? Drama berasal dari bahasa Yunani Dari kata Traumai Yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, dan sebagainya Drama juga berarti hidup yang dilukiskan dengan gerak Konflik dari sifat manusia merupakan sumber pokok drama Dengan kata lain, drama adalah penggambaran kehidupan dan watak manusia Melalui acting yang dipentaskan Itu adalah definisi dari drama Lantas apa saja sih ciri-ciri dari drama? Ciri-ciri drama, ada tiga ya Yang pertama, berupa cerita Karena isi dari sebuah drama itu adalah menceritakan tentang kehidupan manusia Dengan kata lain, tentang cerita kehidupan manusia Ciri yang kedua Berbentuk dialog Nah, dalam drama itu adalah yang dipentaskan adalah Banyaknya persakapan, dialog Itu adalah ciri yang kedua Ciri yang ketiga Drama itu dipentaskan Jelas ya, kalau drama tidak dipentaskan Namanya bukan drama Itu adalah ciri dari drama Berupa cerita, berbentuk dialog, dan dipentaskan Kemudian, apa sih unsur-unsur dari drama? Unsur yang pertama, ada tema Apapun karya sastra, pasti memiliki tema ya Karena tema adalah gagasan pokok Ide pokok, atau jiwa dari sebuah cerita Unsur yang kedua, alur Alur adalah rangkaian peristiwa, atau jalan cerita Nah, setiap cerita pasti ada alurnya ya Tetapi, untuk alur drama ini sedikit berbeda Nanti kita bahas di belakang ya Kemudian lanjut Unsur yang ketiga, ada Tokoh dan penokohan Kalau tokoh itu adalah pelakunya Kalau penokohan adalah sifatnya, karakternya ya Tokoh dan penokohan Yaitu pelaku dan gambaran karakter dalam drama Unsur selanjutnya, ada latar Latar adalah setting, atau bisa tempat Menerangkan tempat, ruang, waktu, dan suasana Itu adalah latar Unsur selanjutnya, ada dialog Dialog adalah percakapan antar tokoh Dalam sebuah drama Kemudian yang terakhir, ada amanat Apapun karya sastra, pasti mengandung amanat Atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, pendengar, atau penikmat Nah, itu adalah unsur-unsur drama Ada sedikit perbedaan ya Dari drama ini dengan karya sastra yang lain Yaitu pada alur, penokohan, dan dialog Nah, kita bahas satu persatu ya Yang pertama alur Alur drama Biasanya kan kalau kita berbicara tentang alur Biasanya ada alur maju, mundur, dan gabungan Tetapi dalam alur drama ini Ini sedikit berbeda Alur drama yang pertama adalah Pengenalan cerita Biasanya kalau drama Waktu dipentaskan pertama kali Itu ada yang namanya pengenalan cerita Kemudian alur yang kedua adalah Konflik awal Konflik awal ini adalah Dimana Cerita yang diangkat ini sudah Mulai menunjukkan adanya konflik Itu adalah konflik awal Kemudian yang ketiga Ada perkembangan awal Nah, ini konfliknya sudah mulai mengembang Kemudian yang keempat atau terakhir adalah Penyelesaian Nah, itu adalah alur dari drama Ada empat ya Yang pertama pengenalan cerita Yang kedua konflik awal Yang ketiga perkembangan awal Dan terakhir atau yang keempat adalah Penyelesaian Nah, itu adalah alur dari drama Kemudian Tokoh dan penokohan Tokoh dalam drama Berdasarkan perannya Tokohnya Ada dua ya Yang pertama adalah Tokoh utama Dan yang kedua adalah Tokoh pembantu Jelas ya Kalau tokoh utama ini adalah Tokoh yang sering muncul Atau Menjadi Perhatian utama Itu adalah tokoh utama Sedangkan tokoh pembantu Bisa dikatakan adalah Tokoh pelengkap ya Perannya tidak Tidak dominan Hanya untuk pelengkap Itu adalah tokoh pembantu Kemudian Berdasarkan wataknya Atau sifatnya Ada tokoh berkembang Tokoh pembantu Tokoh statis Dan Tokoh serba Bisa Nah untuk tokoh berkembang ini Ini sifatnya berkembang ya Jadi Semacam Ada perubahan watak Misalnya ya Dari jahat Kemudian Tobat menjadi baik Nah itu adalah Tokoh-tokoh berkembang Kemudian Tokoh pembantu Nah sifatnya Juga sebagai pembantu saja Jadi tidak begitu Ketara Sifat yang Ada dalam cerita tersebut Kemudian Tokoh statis Nah ini Tokoh yang sifatnya Statis ya Atau tidak berkembang Kemudian Tokoh serba Bisa Nah ini biasanya Tokohnya ini Wataknya Banyak yang diperankan Itu adalah tokoh serba Bisa Nah itu adalah Tokoh dan penokohan Selanjutnya Yang terakhir adalah Dialog Nah perlu kita Pahami ya Dalam dialog itu sendiri Ada tiga elemen Yang tidak boleh dilupakan Ketiga elemen tersebut adalah Tokoh Wawan Chang Dan Gromwagung Jadi dalam Naskah drama ya Itu ada tiga Itu yang penting Ada tiga elemen itu Yang pertama adalah tokoh Adalah pelaku yang Memerankan Yang mempunyai peran Kemudian Wawan Chang adalah Dialog Atau percakapan Yang harus diucapkan Oleh tokoh cerita Nah biasanya dalam Naskah drama itu adalah Tokohnya siapa Kemudian Ada percakapannya Nah itu namanya Wawan Chang Percakapan Kemudian yang ketiga Keromwagung Keromwagung ini adalah Petunjuk perilaku Tindakan atau perbuatan Yang harus dilakukan oleh tokoh Biasanya dicita miring Jadi setelah percakapan Biasanya ada Gerak-gerik yang harus Diperankan oleh tokoh Mungkin Dengan melampaikan tangannya Nah Dalam Kurung Seperti itu Itu adalah Keromwagung Terima kasih